Hai cuy welcome back to my channel dan kali ini akhirnya bisa unboxing lagi atau bisa bikin video lagi ini itu converter ya converter dari Fention karena kemarin yang dari Ugreen nggak support sama HP ku coba beli yang Fention semoga support langsung aja kita buka ya dan ini dia konverternya nah ini mereknya Fention sebetulnya aku punya yang Ugreen ya karena yang Ugreen nggak bisa sambil di charge jadinya nyobain yang ini karena lihat di review reviewnya itu support sama HP Xiaomi ntar aku benerin dulu fokusnya a few inches later ininya nggak beredit ya kalau yang punya Ugreen tuh di ininya udah beredit ya oke deh aku mau cobain dulu konverternya kalau bisa nanti aku sambung di video selanjutnya dan kalau kalian mau nyari yang kayak gini bisa langsung ke Fentionnya ya di online shop lah bisa kalian cari bukan endorse ya karena Fention nggak ngendorse juga dan aku cuma mau nyobain aja sih ini support apa enggak di HP Xiaomi atau di Poco F3 kalau selain HP itu aku nggak tahu ya support apa enggak kalau bisa sih harusnya bisa ya cuman bisa nggak sambil ngecas Nah itu jadi masalahnya Oh ya udah deh aku mau cobain dulu nanti kita sambung videonya dan ini itu lagi di cas sambil dipakai headsetnya dan dia itu nggak mau guys nggak mau ngecas charging is slow kalau untuk headsetnya sih mau ya ya nggak mau itu speed ngecasnya yang jadi slow ini kalau dipaksain oh ya ujung-ujungnya nggak ngecas yang ada baterainya kita atau baterai HPnya tuh berkurang nanti bakal ada notifikasi kayak gini terus kecuali kita klik don't show again itu baru dia nggak nongong lagi tapi baterainya tetap berkurang nggak nambah dan itu udah dipakai headset untuk headsetnya sih nyala ya dan kalau untuk dipakai ngecas biasa itu sama aja charger chargingnya is slow sama aja ngecasnya slow nggak bisa dipakai ngecas jadinya ini cuman jadi converter untuk headset aja sih nggak bisa untuk ngecas kalau yang Ugreen itu bisa buat ngecas cuman nggak bisa dipakai sambil main game dan converter nya untuk headset itu juga bisa tapi kalau yang Vengeance ini dia sama sekali nggak mau itu ada quick charge ya kalau dipakaiin kabel yang normal dan kalau dipakaiin pakai converter nya kita coba ngecas dia itu nggak mau alias chargingnya slow tulisan quick charge juga nggak kelihatan intinya nggak bisa dipakai ngecas ya kurang lebihnya segitu aja dari aku dan makasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video-video berikutnya thank you selamat menikmati selamat menikmati